Mengawali informasi pertama pemirsa, setelah meringkus dan merilis 9 tersangka teror pembakaran di desa Mulyarico, kecamatan Siloy, Jember, polisi terus melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 5 DPO yang diduga kerap melakukan aksi pemalakan hasil panen kopi. Hal tersebut yang memicu rangkaian aksi teror perusahaan dan pembakaran. Tiga pelaku yang berhasil dibekuk polisi sebagai rentetan kasus teror pembakaran rumah dan harta benda warga desa Mulyarico, kecamatan Siloy, Jember. Tiga pelaku yakni Salam, Yono dan Aziz, diserga polisi di area perkebunan terpencil di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Ketiganya merupakan warga desa Mulyarico, kecamatan Siloy, Jember, yang melarikan diri hingga ke Pulau Sumatera usai rumahnya dibakar oleh puluhan masa pada Kamis 30 Juli lalu. Meski rumah dan harta bendanya dibakar, namun mereka memilih kabur meninggalkan desanya karena takut berurusan dengan polisi. Alasannya aksi perusahaan yang dilakukan puluhan warga desa Kalibaru, kecamatan Kalibaru, Banyuwangi tersebut terindikasi bermotifkan dendam. Tiga pelaku diduga kerap melakukan aksi pemalakan kopi hasil panen. Selain tiga pelaku yang ditangkap di Kabupaten Lahat, polisi juga meringkus dua pria lainnya yakni Ali dan Zainal yang dipekuk di wilayah Bali. Guna pemeriksaan lebih lanjut, lima pelaku langsung dibawa ke Mapol Res Jember minggu siang. Dengan pengawalan ketat, kelima pelaku tersebut menjalani interogasi secara terpisah di ruang penyidik tindak pidana umum Satres Krim Polres Jember. Selain pemalakan hasil panen, penyidik juga melakukan pendalaman kasus penganiayaan dan pencurian hasil panen. Yang diduga juga dilakukan oleh lima pelaku sehingga memicu konflik warga di dua desa. Alhamdulillah ya berbalik alamin, bahasanya kami Satres Krim Polres Jember sama dengan tim Kalong melakukan pengejaran. Yang kita awali pengajaran ke wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Lahat pada tanggal 11, berhasil kita amankan. Tiga orang, tiga orang terduga pelaku DPO 170. 170 ini kita indikasikan merupakan penyebab daripada pembakaran yang terjadi kemarin di Kecamatan Siloy tersebut. Aksi anarkis yang dilakukan puluhan warga Kalibaru Banyuwangi terjadi empat kali, yakni pada 3 Juli, 30 Juli, 3 Agustus, dan 5 Agustus lalu. Meski tak sampai mengakibatkan korban jiwa, sedikitnya 15 motor, 3 unit mobil, serta 7 rumah warga di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, terbakar dan mengalami kerusakan berat. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan.